Intro Dekan Fokultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisif Unpati Dr. Wahab Tuan Naya melantik ketua jurusan Ilmu Administrasi Fitri Sosialisa untuk Masa Bakti 2022-2026 Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah dan serat remaja cepatan ini berlangsung di Aula Fisif pada Jumat 4 Februari 2022 turut hadir para wakil dekan, kaprodi, dan dosen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan rektor yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan pengukuhan oleh rohaniawan serta prosesi pelantikan oleh dekan fisif Dr. Wahab Tuan Naya Dekan fisif Dr. Wahab Tuan Naya mengawali sambutan dengan mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru Tuan Naya berpesan agar selalu bekerjasama, berkoordinasi, sinkronisasi, dan membangun komunikasi dengan baik Usai dilantik, Peter Sosilisa pada Petimura TV mengatakan Pelantikan ini merupakan suatu tuntutan untuk mengisi posisi-posisi untuk mendukung proses akademik Ya memang pelantikan keputusan ini merupakan suatu tuntutan ya Kemudian dalam komunikasi itu ada posisi-posisi yang memang harus dikepati Memangnya bahwa posisi disitu dan mendukung Memang berlaku segala proses baik untuk proses akademik Maupun proses-proses lainnya yang mengakut kehidupan priorisasi di lantus Sehingga memang sangat penting sekali Untuk selanjutnya mungkin kita juga akan berpesan sebutkan hal yang selanjutnya Untuk memenuhi semua struktur organisasi dalam visi ke depan Sesuai dengan pimpinan pati kami lagi Dengan visi-visi umpati ke depan Semakin berkualitas, semakin maju Dan pastinya harus didukung oleh jurusan maupun produk-produk bawahnya Menuju fisikologi berbutuh, unggul, dan sangat berkualitas Sebelumnya jabatan ketua jurusan ilmu administrasi itu Dipimpin oleh Dr. Wahab Tuhanaya Yang sekarang menjabat sebagai dekan visi umpati Janis Yopi melaporkan Terima kasih telah menonton!